Untuk keempat kalinya secara beruntun kecamatan Pugaan berhasil menjadi juara umum pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tabalong 25-28 Mei 2016 di kecamatan Harwai. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani menyerahkan piala bergilir pada malam penutupan MTK Nasional ke-42 pada Sabtu malam di Harwai. Keberhasilan kecamatan Pugaan menjadi juara umum MTK tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2016 setelah meraih nilai tertinggi 64 poin dari 20 cabang lomba yang dipertandingkan. Disusul kecamatan Kelua di posisi kedua dan kecamatan Murung Pudak di posisi ketiga. Sedangkan untuk pemenang juara umum tingkat perorangan laki-laki diraih Radian Syah, kafilah kecamatan Harwai. Dan juara umum perorangan perempuan diraih Erli Widari, kafilah Murung Pudak. Kedua pemenang juara umum ini mendapat hadiah umroh dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah malam hari ini atas izin dan perkenan Allah SWT, kita telah mengakhiri kegiatan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2016 yang telah berlangsung selama beberapa hari. Dan Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Bahkan pada saat kegiatan penutupan ini dimulai, saya melihat kegiatan penutupan MTK pada malam hari ini. Sejak tahun 2000, saya mengikuti kegiatan ini yang paling besar dan meriah adalah kegiatan penutupan pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan umroh ini. Kemudian terima kasih yang kedua kepada Bapak Bupati yang memberikan hadiah umroh. Sebetulnya saya tidak menyangka sebelumnya, karena yang disediakan oleh panitia itu kan cuma satu tiket umroh. Kemudian pas terakhir tadi, ada tiket lagi untuk juara kori terbaik. Setelah menjadi juara ini kan, ini ada event di provinsi nanti ya mungkin akan lebih meningkatkan latihan lagi. Dan mungkin kan nanti dari pihak LPTK Kabupaten akan mengadakan tesi biasanya. Dan dalam beberapa kali, itu biasanya pelatihnya dari provinsi. Mungkin itu persiapan yang akan saya lakukan. Kami merasa bersyukur ya kepada Allah SWT karena pelaksanaan Musabokah Jilawati Al-Quran Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2016 di Kecamatan Haruai dapat berlangsung dengan aman, lancar dan sukses. Dan ini keberhasilan masyarakat Haruai pada khususnya dan Kabupaten Tabalong pada umumnya. Dan untuk itu kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, yang memberikan petunjuk, arahan, dan mengalokasikan dana untuk terlaksananya pelaksanaan MTK Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2016 di Kecamatan Haruai. Berdasarkan hasil musda LPTK, Kecamatan Keluar ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan MTK Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2017. Dari Haruai, tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!